Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk minggu ketiga social media marketing di minggu ini kita sudah fokus bahas instagram marketing, kalau minggu lalu kita bahas facebook, hari ini kita bahas instagram apa aja sih yang akan kita bahas di minggu ini kita bahas permulaan dulu, perkenalan instagram lalu ada algoritma instagram strategi dalam menggunakan instagram, fitur-fiturnya ada yang disini kita bahas story lalu ada instagram ads dan yang terakhir adalah strategi kalau kita mau kerjasama dengan influencer perkenalan dulu kalau teman-teman masih ingat facebook itu kan penggunanya banyak ya, kalau di instagram itu penggunanya hampir sama dengan facebook tapi disini sangat aktif jadi penggunanya itu sangat aktif perbulannya itu orang-orang yang aktif adalah sebanyak 1 juta pengguna lalu 44% orang yang disurvey ketika menggunakan instagram itu mereka secara mingguan membeli membeli apa ya kayak membeli barang-barang di instagram gitu jadi sebanyak 44% orang-orang itu setiap minggunya itu pasti membeli sesuatu di instagram ada yang menggunakan fitur shopping text jadi ada dari text tag hashtag atau dari fitur shopping itu atau kadang bisa juga langsung dari instagram orang-orang tertentu nah data ini dapatnya dari mana dapatnya dari 4500 pengguna instagram aktif di 9 negara termasuk di Indonesia dengan rentang usia 18 sampai 50 tahun lalu pengguna instagram persesinya itu membuka instagram sebanyak atau berapa lama ya sekitarnya 30 menit disini teman-teman kira-kira biasanya kalau kalian buka instagram per sesi atau per sekali buka itu berapa lama sih selanjutnya berapa sih pengguna instagram di Indonesia itu sebanyak 104 ribu 104 juta lalu 54% nya adalah perempuan dengan kategori usia paling banyak 18 sampai 24 tahun sama seperti facebook ya lalu disini ada 72% pengguna instagram melaporkan bahwa mereka itu memutuskan untuk membeli suatu kebutuhan dengan setelah mereka melihat konten di instagram ini data dari beberapa instansi di tahun 2022 oke kita langsung bahas ke algoritma di facebook di instagram teman-teman masih ingat beberapa algoritma yang digunakan di facebook itu hampir sama yang digunakan oleh instagram yang pertama dari interest nah disini facebook atau instagram itu sama-sama menggunakan ketertarikan jadi kita kita senengnya apa lalu kita ditampilkannya apa jadi paling seneng kita nge-lag konten tertentu itu paling sering muncul di feed kita lalu yang kedua timeliness disini instagram itu memprioritaskan postingan yang terbaru jadi kita tuh harapannya gak akan dapatkan konten yang sudah diposting seminggu lalu jadi postingannya itu memang yang diprioritaskan yang baru-baru ini lalu yang ketiga dari relationship misalnya disini teman-teman itu sering komen terus juga sering nge-tag orang gitu ya di foto kita atau di foto teman kita kita sering dapat biasanya instagram itu akan membuat kategori kategorinya apa kategorinya friends and family jadi kita tuh kayak dimasukkan dalam kategori teman dan keluarga kenapa karena kita sering berinteraksi dari komen dari nge-tag mungkin like dan lainnya nah ini bisa jadi hal yang bagus untuk para pebisnis kenapa karena endingnya kita bisa lebih dekat ke konsumen atau selalu terfikirkan di benak konsumen kita bisa ibaratnya memanfaatkan para user para fans atau para followers untuk mereka itu nge-tag akun kita misalnya kita jualan terus kita bikin giveaway dan lainnya kita bisa minta tolong mereka atau bikin kuis yang tujuannya itu untuk nge-tag instagram kita gitu lalu yang keempat adalah dari segi frekuensi disini kalau teman-teman sering membuka instagram maka feeds kita itu lebih kronologis atau lebih berurutan jadi misalnya setiap sesi itu kan atau setiap jam pasti ada kejadian-kejadian yang baru nah kalau kita sering buka biasanya akan muncul hal-hal tersebut tapi kalau misalnya kita jarang buka itu instagram akan memunculkan postingan yang terbaik menurut instagram misalnya ada sesuatu yang viral gitu ya itu akan kita munculkan gitu yang kelima adalah berdasarkan dari following misalnya teman-teman itu sering ngecek aplikasi instagram maka akun kita atau feeds kita itu lebih kronologis tadi hampir sama kalau misalnya kita jarang jarang ngecek gitu ya jarang ngecek instagram maka feeds kita itu lebih tersortir atau lebih terpilih jadi hanya konten-konten tertentu yang dipilihkan ke feeds kita lalu yang terakhir adalah dari segi penggunaan kalau kita sering menghabiskan waktu di instagram maka instagram itu kayak menggali katalog-katalog mereka ibaratkan album nih instagram itu punya album dari A sampai Z kalau kita sering buka album mereka otomatis mereka itu akan lebih menggali lagi album-album mereka tapi kalau misalnya kita jarang buka instagram atau cuma sebentar-sebentar buka instagram cuma 5 menit terus ditutup terus juga buka lagi misalnya 5 menit itu hanya highlight atau hanya hal-hal besar kejadian besar yang akan ditampilkan lalu strategi dalam menggunakan instagram itu apa yang pertama kita perlu mengoptimalkan dari segi bio bio teman-teman di profil teman-teman itu biasanya isinya apa sih apakah kosongan atau misalnya ada tulisan atau ada kontak person yang bagus yang bagus adalah kalian mengoptimalkan hal tersebut di bio jadi ada kontak person misal ada kalian itu keteritarikannya terhadap apa-apa misalnya kalian sudah jadi digital marketer tulis aja di situ di profil kalian digital marketer specialist terus bawahnya ada kontak person untuk apa untuk mempermudah orang-orang itu kontak dengan kalian kenapa bu gak di DM karena DM itu biasanya nanti akan tertumpuk dengan DM-DM yang lain kalau orang udah niat buka kontak kita biasanya mereka akan benar-benar ya pengen kerjasama atau emang butuh kita lalu yang kedua bikin konten kalender nah ini akan kita bahas setelah tes lalu yang ketiga kita bisa mendapatkan lebih banyak audience gitu ya dengan at reach disini maksudnya itu kalau Instagram kita itu bisnis biasanya kan kita akan ada insight ada berapa analisis orang yang menyukai nge-share dan lainnya ada insightnya gitu nah reach disini intinya berapa kita akan mendapatkan lebih banyak reach atau lebih banyak orang yang senang dengan konten kita ketika kita menggunakan iklan lalu yang keempat ada kita perlu melakukan konsistensi upload segi postingan misalnya postingan seminggu sekali atau dua hari sekali itu harus konsisten lalu yang selanjutnya adalah gunakan hashtag dan hashtag yang digunakan adalah yang spesifik mungkin teman-teman pernah melihat ada konten misalnya di Tokopedia gitu ya mereka itu punya hashtagnya masing-masing di setiap event lalu misalnya ada Shopee dan lainnya kita juga perlu memaksimalkan dari segi video kenapa? karena video itu biasanya lebih menarik perhatian daripada postingan yang biasa lalu yang ketujuh kita bisa berpartner atau kerjasama dengan influencer tujuannya yang pasti untuk memperluas dari segi awareness brand kita lalu yang kedelapan adalah kita membuat semacam kontes atau quiz atau giveaway tujuannya untuk nge-boost atau meningkatkan segi engagement dan dari segi awareness atau kesadaran terhadap merek kita ini masuk ke fitur fitur yang ada instagram salah satunya adalah instagram stories ternyata ada 64% bisnis plan atau orang-orang bisnis itu mereka itu membuat lebih banyak instagram stories tahun 2018 kenapa sih mereka lebih seneng stories karena lebih menyenangkan lebih ringan dan lebih bisa fokus kepada bisnis itu terus gimana cara pakainya mungkin teman-teman pastikan sudah tahu ya tinggal posting dan lainnya tapi disini teman-teman perlu mengoptimalkan dari segi postingan jangan sampai postingan terlalu banyak kenapa karena kalau terlalu banyak biasanya akun kita akan di hold dulu gak boleh posting lagi sampai beberapa jam kemudian kalau konten kita nge-posting sampai titik-titik titik itu yang perlu diperhatikan jangan sampai terlalu banyak lalu yang kedua kalau misalnya kita mau posting coba cari waktu yang biasanya orang-orang itu pada aktif di jam-jam itu yang ketiga kita perlu mencampurkan berbagai macam konten ada yang informatif terus ada yang menyenangkan sama ada konten promosi 80 per 20 fitur-fitur yang bisa digunakan nah teman-teman sebaiknya kalau misalnya gunakan stories ditambahkan lokasi ada lokasi terus juga ada stiker yang hashtag terus juga menambahkan atau tag akun kita sendiri itu juga bisa terus gunakan polling jadi ada interaksi dengan konsumen ada terus juga emoji slider jadi emoji yang bisa ditarik misalnya seberapa suka kamu dengan produk kita ditarik terus juga story tadi dibuat highlight dan kita sebisa mungkin upload konten stories itu yang ada linknya langsung jadi bisa di klik bisa di swipe up lalu dari segi instagram ad kira-kira kalau kita mau pakai instagram ad itu kita harus tahu dulu siapa target ideal dari konsumen kita kita harus tahu dari segi demografi usia terus juga pendapatan gender pekerjaan dari geografi dari wilayah dia itu dari pinggiran kota dari pedalaman atau misalnya dari perkotaan terus dari nilai-nilai yang dianud ketertarikan gaya hidup dan lainnya lalu kalau misalnya kita mau kerjasama dengan influencer itu harus gimana sih apa yang harus dilakukan yang pertama kita perlu melihat dari segi engagement rate disini teman-teman itu perlu menghitung dulu tapi gak perlu khawatir kalau kalian pusing nih mau ngitungnya gimana kalian tinggal ketik aja di google engagement rate kalkulator itu biasanya nanti akan langsung muncul beberapa akun website gitu yang bisa kita tinggal nulis kira-kira ini ratenya berapa akhirnya muncul engagement rate semakin besar atau semakin banyak followersnya itu engagement rate nya semakin rendah kenapa karena para influencer kalau followersnya udah semakin banyak tentunya mereka gak akan bisa fokus untuk interaksi dengan konsumen mereka interaksi paling cuman ya beberapa saat tapi kalau misalnya followersnya masih cukup sedikit misal seribu lima ribu sampai sepuluh ribu itu kan masih bisa diatur mereka masih bisa lebih banyak berinteraksi dengan konsumen daripada yang misalnya akun followersnya itu udah puluhan juta mereka interaksinya biasanya dengan konsumen itu lebih sedikit makanya followers banyak tidak menjamin engagement rate nya itu semakin tinggi lalu yang kedua kita cari tahu dari segi kualitas followersnya kita cari berdasarkan kesamaan produk kita misalnya kita jual terkait dengan produk kebugaran produk kesehatan berarti influencer yang harus kita cari adalah orang-orang yang senang dengan olahraga dengan hal-hal yang sehat dan lainnya yang ketiga kita mencari dari segi jumlah followers jangan sampai terlalu sedikit misalnya cuma 10 100 tapi cari yang cukup banyak tapi jangan terlalu banyak lalu yang keempat sesuaikan dari segi budgetnya masuk di conclusion intinya kalau misalnya teman-teman pengen menyasar pengguna yang aktif itu silahkan menggunakan instagram penggunanya usianya 18 sampai 24 tahun lalu kita perlu memperhatikan dari strategi kita kita perlu mengembangkan bisnis kita menggunakan influencer dan ad study dan yang terakhir kita perlu mengevaluasi strategi jangan sampai promosi kita berhasil di bulan ini terus kita langsung copy paste strategi di promosi untuk bulan depan karena setiap kondisi kan beda-beda jadi kita harus selalu mengevaluasi setiap strategi dari bisnis kita seperti itu oke teman-teman mungkin itu aja dari pertemuan 3 terkait dengan instagram marketing sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax